kembali lagi bersama saya kali ini saya akan membahas tentang sebuah laptop mati total mati totalnya banyak faktor menyebabkan sehingga dia terjadi kerusakan mati total atau matot oke mari kita lihat langsung ini dia laptopnya Asher Aspire untuk spesifikasinya Asher Aspire 471 pakai Intel i-core 3 sandingkan dengan Intel HD grafis ini mesinnya sudah bongkar oke langsung aja kita melakukan pengecekan terhadap mesinnya apakah masalahnya dimana atau mungkin hanya seror biasa oke langsung aja yang pertama kali harus dilakukan adalah analisa lebih dahulu mother bootnya terus kedua masuk lain pegangan untuk laptop ini memakai tegangan dari adapter sebesar 19V sebelum menganalisa selesai biasanya untuk menganalisa supaya tidak terlalu lambat maksudnya biar analisanya tidak harus dicek dari awal sampai dari A sampai Z saya melihat indikator charging bisa dilihat indikator charging nya tidak terlalu warna hijau ini ini berarti mendadak menandakan tegangan ini sudah sudah lolos atau sudah masuk ke berbagai macam sistem atau kebanyakan macam IC sebenarnya tegangannya sudah lolos yang dari awalnya harus melalui MOSFET power tapi kalau kita lihat dari charging charging ini menandakan tegangan ini sudah lolos dan yang penting pengecekan tidak perlu harus dari awal kita coba langsung pengecekan ke IC 3 volt 5 volt apakah IC 3 volt 5 volt nya sudah berjalan normal atau tidak ini lampu indikatornya untuk mencari IC jalur pegangan 3 volt 5 volt tidak terlalu sulit karena yang kita hanya lihat titik titik koil titik koil ataupun kapasitor elko dan yang harus dicek adalah koil koil yang ada di sini mencari apakah titik 3 volt 5 volt nya berada di mana menurut analisa saya sih titik 3 volt 5 volt di sini ini dua karena dibarengi dengan kapasitor elko oke langsung kita coba ukur apakah mengeluarkan tegangan nol artinya untuk koil yang ini atau induktor yang ini tidak ada tegangan coba elko yang ini yang tidak ada tegangan sebelumnya tidak ada tegangan tidak ada tegangan tegangan 19 volt tidak bisa di 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 turunkan oleh IC 3 volt 5 volt ini sehingga tidak ada menghasilkan tegangan 3 volt 5 volt ini tentu lihat skema kita cari dulu di bagian mana IC nya ini berada kita cek skema disini di skema O7 IC O7 ini menggunakan tipe seri kodenya RT8223 RT8223 ok ini dia ini dia IC nya yang harus kita cek sini adalah untuk mengecek IC nya atau pekerja sekitar ini cek pin nya atau pegangan induknya 19 volt untuk mengecek IC ini terus kedua yang harus dicek adalah enable enable ketiga kiref 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 nya untuk melihat apa kaisin sudah bekerja sepenuhnya setelah itu kita akan melihat lagi pin dan entripe 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 1 entripe 2 untuk melihat apakah circuit yang di dalam IC ini atau PWM nya bekerja atau tidak kita kita langsung mengecek pertama pin pin yang harus kita cek adalah dia berada di pin 16 itu cari kapasitor kapasitor yang harus di cek kalau langsung ke IC nya kurang aman misalnya mending langsung di kapasitor saja kapasitor C254 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 Hai lihat kebangan mundur-undas pol ya diturunkan oleh kapasitor berapa ukuran ya 53 5,31 Hai bagian antar selesai membagi dua resistor ini hasilnya 5,31 volt Hai v-ref v-ref V3 resistor 1.3 Cet di kapasitor 193 Hai Oke v-ref nya hadir 2 volt umumnya v-ref adalah 2 volt di kebanyakan motherboard dan untuk tipe IC ini biasanya sih v-ref 2 volt v-ref adalah pembanding pembanding tegangan untuk sebuah IC karena IC tidak bisa membaca jadi atau atau menghitung setelah itu jadi dia membandingkan tegangan yang berada di v-ref v-ref 2 volt berarti oke normal langsung keceh sistem PWM nya di entry entry 1 atau entry 2 Oh cek dulu v-ref cek v-ref dulu setelah tadi v-in enable aktif v-ref aktif cek v-ref v-ref keluar ada tidak v-ref v-ref 3,3 volt dan v-ref 5 volt v-ref 3 volt berangkat v-ref 8 c-23 i-n-n-c v-ref 3,3 volt v-ref kecil 5 volt masuk cek v-ref w-ref dari IC ini entrip 1 atau entrip 2 cek entrip 1 dulu entrip 1 berada di pin 1 ya resistor 180 oh entrip 1 ternyata 0,10 0,10 di bawah 1 volt coba entrip 2 pin nomor 6 pin nomor 6 resistor R101 oh ternyata 0,09 0,50 juga Oke saya bisa simpulkan kemungkinan besar ini bermasalah di IC ini juga tapi di dalam sistem PWM di dalam dalam IC ini ada dua bagian main power rinci dan sistem PWM langsung coba kita tes angkat atau record aja dulu kita record dulu tapi apakah hasilnya sama kalau masih sama kemudian coba kita ganti ICnya coba record dulu menurutkan cuma dengan record aja sudah bisa menyembuhkan reactifnya IC ini code virunya Jangan lupa subscribe cho kojohan terukkat 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 kan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton